Intro Dilansir dari Banjarmasin Post Baliho Prabowo-Sandiaga dirusak orang misterius Tim Ses minta usut tuntas Alat perlaga kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Subianto Sandiaga Uno rusak Baliho yang terpajang di poskor Wahjuang di Kalinya Matan, Kabupaten Jeparah, Jawa Tengah ini diduga sengaja dirusak orang tak bertanggung jawab Baliho berukuran 400 cm x 350 cm yang menampilkan gambar Prabowo-Sandi mengenakan jas serta patch itu robek pada bagian wajah masing-masing Koordinator tim pemenangan Prabowo-Sandi, daerah pilihan dua jatang yaitu Jeparah, Kudus, dan Demak, Zamroni menyapaikan Pihaknya mencium adanya kejanggalan dalam perusahaan Baliho tersebut Diduga kuat, gambar wajah Prabowo-Sandi sengaja disayat senjata tajam pada Senin 8 Oktober malam saat kondisi sepi Baliho ini sengaja disayat menggunakan senjata tajam Kerusakan bukan karena faktor alam, terlebih lagi Baliho baru dipasang Kata Zamroni saat dihubungi Kompas.com Rabu 10 Oktober Menurut Zamroni, posko rumah juang Prabowo-Sandi di Kalinyamatan, Jeparah baru beroperasi beberapa hari yang lalu Posko berlokasi di Ruko di kawasan Kalinyamatan, Jeparah Motifnya apakah ingin mengintimidasi untuk menciutkan nyali para relawan atau hanya iseng kami belum tahu Baliho yang dirusak yang di depan Ruko dan untuk yang di atas Ruko aman Tutur Zamroni, selama ini Kalinyamatan merupakan basis suara Partai Gerindra Karena ketua DPD Gerindra Jawa Tengah yang juga anggota DPR RI Abdul Wahid berasal dari Kalinyamatan Harapan kami pemilu serentak 2019 berlangsung dengan baik tanpa dikotori cara-cara yang tidak lazim Ujar Zamroni, dugaan perusakan APK di posko rumah juang di Kalinyamatan, Jeparah menjadi perhatian khusus bagi tim pemenangan Prabowo-Sandi Tim pemenangan Prabowo-Sandi mendesak bahwa seluruh Kabupaten Jeparah maupun aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas Tindakan yang dinilainya sangat tak pantas itu Kami akan segera melaporkan kasus dugaan tindakan pindana pemilu ini Ayolah kita ciptakan iklim politik yang sejuk Jangan sampai terulang kembali Bungkasnya Terima kasih telah menonton!